Selamat malam, Bismillahirrahmanirrahim. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus bersama saya Pendeta Henry Tandianta BWS. Kali ini kita akan membahas sebuah tema-tema itu begini ya. Inilah lokasi Yesus menampakkan diri lebih dari 500 orang. Memang Yesus menampakkan diri lebih dari 500 orang ini cukup lama saya pergumulkan Dimana lokasinya Dimana sih ayat yang mengatakan Yesus menampakkan diri lebih dari 500 orang Ada di dalam 1 Korintus 15 ayat 6 Sesudah itu Ia Yesus yang tubuh bangkit dan itu menampakkan diri kepada lebih dari 500 orang sekaligus Kebanyakan dari mereka masih hidup tetapi beberapa diantaranya telah meninggal Siapa yang nulis 1 Korintus 15? Paulus Jedha waktunya cukup lama dengan ketika Yesus bangkit Kecuali kalau kisah-kisah itu masih dekat-dekat yang ditulis oleh Lukas Kisah para rasul Ini Paulus yang nulis Di dalam kisah para rasul Itu bagaimana tentang Yesus menampakkan diri Kepada Kepada siapa? Kepada Saulus termasuknya Kepada Siapa lagi ya? Kepada Saulus terutama ya disitu ya Terus bagaimana Split waktu yang begitu mepet Yang kadang-kadang kita bingung ya teman Salah satu contohnya Ternyata Di Bukit Galilea Pasti Pasti Nama bukitnya apa saya cari-cari tidak ada Ya sudah sebut saja Bukit Galilea Bagaimana kok bisa menyimpulkan itu di Bukit Galilea Di Bukit Galilea itulah tempat Yesus pertama kali berkutbah Kotbah di dalam Matius pasal 5 itu kan kotbah di atas bukit Mulai dari ayat 1 terus Itu dibaca terus ya Itu di Galilea ya Kemudian kalau kita lihat di Lukas 6 ayat 17 Di Galilea itu ada tanah datar yang bisa untuk kumpul sejumlah besar orang disitu ya Mari kita lihat Mari kita lihat jadi disitu ada tanah datar untuk kumpul sejumlah besar orang Ini dicatat ya di dalam Lukas 6 ayat 17 ya Lalu ketika Yesus bangkit Yesus ngomong gini Matius 28 ayat 10 Jangan takut Pergilah dan katakanlah kepada saudara-saudaraku Supaya mereka pergi ke Galilea Ya Ya Dan disanalah mereka akan melihat aku Perhatikan baik-baik Yesus nyuruh Sana kasih tahu ya Semua orang suruh kumpul di Galilea Nanti disana mereka akan lihat aku Ya Terus disitu ada tanah datar rupanya ya Itu Matius 28 ayat 10 lalu ayat 16 Di bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka Namanya bukit Galilea itu Mereka pada berkumpul ya Ayat 17 Ketika melihat dia mereka menyembahnya beberapa orang ragu-ragu Kita krosek Matius 26 ayat 32 Tetapi sesudah aku bangkit Aku akan mendahului kamu ke Galilea Pertanyaan sederhana Yesus nyuruh pada ke Galilea Tapi di Matius 26 ayat 32 Yesus bilang Aku mendahului kamu Mana yang benar Yesus pada nyuruh ke Galilea Atau Yesus mendahului ke Galilea dulu Sama saja benar semua Yesus adalah tubuh kebangkitan Ya Di ayat lain Yesus bisa nembus dinding Bisa menghilang Bisa pulak balik surga Jadi Yesus ngomong gini Sudah-sudah aku murid-murid Kasih tau sana yang lain Suruh ke Galilea Lalu Yesus Ting Langsung ke Galilea Ya Dari disalib di Yerusalem kan ini Bangkit di Yerusalem ya Tuing Langsung ke Galilea Kok bisakan dia sudah Tubuh kebangkitan Jadi benar Ayat ini Aku mendahului kamu Yesus sudah di Galilea Sudah di tanah yang datar itu Lalu murid-murid pada kumpul Duluan Yesus datang Duluan Yesus Walaupun Yesus nyuruh Sana pada ke Galilea Nanti disitulah Kamu akan melihat aku Ya Kenapa Yesus begini ya Konsisten ya Yesus ya Dulu pertama kali dia mengajar Dari situ Terus ketika bagai dia nunjukin disitu Tapi nanti naik ke surganya Dari Bukit Yaitun Ya Oke Kita coba cek yang lain pun Juga cocok ya Dari Galilea Turun ke Bethsaida Gennesaret Ke Kapernaum Ya Kutbah di Bukit Juga ke Kapernaum Ke Lukasus Tetap cocok ya Sudah-sudah ya Jadi Dengan ini dapat disimpulkan Dimana Yesus menampakkan diri Kepada 500 orang Sekaligus Lebih dari Lebih dari 500 orang Sekaligus Jawabannya Di Galilea Di Bukit Galilea Di tempat yang datar Ya Diperkirakan itu Di tempat ya Sekitar-sekitar Yesus dulu Mengajar di Bukitul Ya Yang pertama kali Yesus mengajar di atas bukit Jadi Clear ya Bapak sekalian Ini memang lama Saya cari-cari Supaya saya tidak salah Saya tidak salah Cara Cara Memahami Alkitab Karena Ayat Alkitab Yang mengatakan Yesus menampakkan diri Kepada 500 Lebih dari 500 orang Cuman ada disini Bagaimana ketika Yesus naik ke surga Saksinya waktu itu Cuman 120 Plus 11 Cuman 131 orang Ada di kisah Pasal Satu Disitu ada itu Kisah 1 Kisah pasal 2 Ketika Petrus Mau memilih murid Petrus kan berdiri Ada 120 orang Itulah yang saksi Yang kemarin pada lihat Di Waktu Yesus naik ke surga Dan Yesus naik ke surga Sebenarnya Beda dengan yang disebut Yesus menampakkan diri Yesus naik ke surga itu Tidak bisa disebut Yesus menampakkan diri Pada momen saat naik ke surga Menampakkan diri mah beda Menampakkan dirinya 40 hari Harus dipenuhi dulu Karena ayat Alkitab Kisah 1 Ayat berapa itu Ya ayat awal itu Ayat 3 Ayat 4 Berturut-turut Selama 40 hari Selama 40 hari Menampakkan diri Itu harus dipenuhi dulu 40 harinya Lalu naiknya Ya mungkin di hari ke 41 Atau 4 Karena siang Karena siang Tidak mungkin Hari saat Memenuhi 40 hari Harus terpenuhi dulu Baru besoknya Dari situ Ya Jadi makanya Paulus terakhir Ditemuin oleh Yesus Siang hari Paulus ditemuin oleh Yesus Kan siang hari Matahari terik Apakah Yesus Habis itu Terus naik Pada hari itu juga Naik ke surga Bisa juga Tetapi Apakah nanti Memenuhi 40 hari Kan 40 hari itu Yang disebut hari Itu siang hari Maksudnya Mestinya habis dulu Siang harinya habis dulu Baru besoknya Dia dari situ Ya Karena Yesus nyuruh Ayo-ayo Pada ke Bukit dia itu Di dalam Etal kita Panada Yesus Menyuruh Pada kumpul Di Yaitun Di Bukit Yaitun Ternyata yang kumpul 120 orang Plus Murid-murid 11 Clear ya Bapak-Ibu Surah Jadi ketika ada pertanyaan Dimana Yesus Menampakkan diri Kepada 500 orang Sekaligus Lebih dari 500 orang Sekaligus Yang hanya Dicatat Di dalam 1 Korintus 15 Ayat 6 Jawabannya Di Bukit Galilea Padat Singkat dan klir Silahkan Bapak-Ibu Surah Yang mau ikut Sekolah Alkitab Supaya Bapak-Ibu Semua ngerti Seperti ini ya Kami Tau Pak Bapak-Ibu Semua Yang masih Kristen-Kristen Lama Ya Betapa Bahwa Doktrin Gerejamu Begitu Mencuci Otak Pak Caranya gini Pegang di Ujung Pegang di Endingnya Sekarang Sekarang Yesus Jadi apa Udah dari situ dulu Ya Kalau Anda Belum bisa Belum bisa Dengan pasti Mengatakan Yesus Sekarang Allah Tok Titik Enggak pakai pendamping Pak Penguasa di surga Itu satu-satunya Ya Yesus Enggak ada Itu Bapak Nemplok Ke Yesus Enggak ada Kalau Anda Belum bisa Clear ini Pak Apapun Pengajaran Alkitab Anda enggak akan Masuk Tidak akan Pernah bisa Anda enggak Pernah akan Bisa paham Sekarang dulu Pegang dulu Ketika Anda Bilang Yesus Satu-satunya Allah di surga Seorang Satu-satunya Yang duduk Di tata surga Adalah Yesus Enggak ada Ditemplok Templokin Bapak Enggak ada Penguasa di surga Itu Enggak ada Yesus Bersama-sama Dengan Bapak Enggak ada Bapak Bergumul dulu Doa dulu Supaya Bapak Yakin dulu Bapak Ternyata Satu-satunya Penguasa di surga Itu Yesus Tidak ada Tidak ada Bapak Tidak ada Tidak ada Sama sekali Ketika Anda Sudah Paham Ini Maka Kesini Gampang Pak Ketika saya Khutbah Begini Wah Gampang Ya Setiap Mau Bapak Lagi Bapak Lagi Ingat Bapak Sudah Tidak ada Di tata surga Ada Bapak Ingat itu Pak Kalau Anda Ngotot Sorry Lupa Enggak Selamat Lupa Ingat Pak Ingat Dua hal Satu Satunya Disembah di surga Itu Yesus Kalau saya Ngotot Tetap Nyembah Bapak Aku Tidak ada Juru Selamat Kok Bukan Yesus Itu Tidak ada Juru Selamat Kok Bukan Allah Kalau Anda Menjadikan Yesus Juru Selamat Mutlak Yesus Harus Allah Tidak Bisa Allah Bapak Dan Juru Selamat Tidak Pernah Bapak Juru Selamat Selalu Yesus Dan Karena Yesus Juru Selamat Maka Yesus Itulah Allah Klop Dengan Ayat Alkitab Ya Bapak Ibu Saudara Supaya Bapak Ibu Saudara Selamat Ini Momen Natal Ayo Pak Saya Mengingatkan Lagi Jangan Sampai Yang Sudah Puluhan Tahun Karena Doktrin-doktrin Pencucian Otak Ini Sudah Luar Biasa Luar Biasa Ikuti Apa yang tertulis Di Alkitab Yang saya Sampaikan Pegang Baik-baik 100% Yang saya Katakan Adalah Alkitab Tertulis Di Alkitab Kenapa Saya Bisa Menyimpulkan Bukit Galilea Karena Tertulis Di Alkitab Soal Kok Tidak Ada Ayat Yang Mengatakan Maka Itu Bukit Galilea Karena Alkitab Itu Ayat Meneguhkan Ayat Ya Tidak Bertabrakan Tidak Harus Namanya Ayat Alkitab Maka Dengan Ini Yesus Adalah Di Bukit Galilea Lalu Menampakkan Geriri Ke 500 Lebih Dari 500 Orang Kalau Kayak Gitu Alkitab Sama Saja Dengan Skripsi Sama Dengan Tesis Ada Penjelasan Ada Urean Ada Kesimpulan Alkitab Tidak Seperti Itu Itu Hebatnya Alkitab Hanya Bisa Yang Pikirannya Dibuka Oleh Yesus Lukas 24 Ayat 45 Kalau Anda Tidak Sembah Yesus Mustahil Alkitab Ini Buntu Mampet Ingat Pegang Yesus Adalah Satu Satunya Alah Di Surga Tidak Ada Nemplok Bapak Tidak Ada Terus Kalau Masih Tidak Nyembah Yesus Bila Tidak Ada Yang Nyembah Bapak Masuk Surga Tidak Ada Juru Selamat Tidak Pernah Bapak Juru Selamat Selalu Yesus Juru Selamat Pasti Allah Tidak Ada Juru Selamat Anak Allah Pegang Kunci Kunci Ayat Ini Semua Ayat Nanti Bapak Akan Mudah Memahami Segala Hormat Kemuliaan Untuk Isus Alhamdulillah Ikut sekolah kita Pak Supaya Bapak Semua Tahu Ikuti Nomor Nomor Yang Ada Tanya Di Nomor Nomor Yang Ada Tetap Bersama Saya Pendeta Hemdita Ndata BPS Haleluya Amin